Iphone 5 16GB warnanya black itu keren banget dibanding putih kerenan black menurut saya ya oke sekarang kita unboxing ya kita lihat sama-sama isinya apa aja sih bedanya apa sih sama Iphone 4s ini mari kita lihat tuh enak banget bukanya ada perasaan khusus setiap kali kita buka box Iphone oke mari kita buka oke ini dia Iphone 5 kita lihat sekarang apa bedanya dengan Iphone 4s dan Iphone 4 oke satu Iphone 5 memiliki 4 inch retina display lebih panjang dibandingkan dengan Iphone 4s dan juga bagian belakangnya dilapisi oleh anodized aluminium dan juga dari segi berat Iphone 5 lebih ringan 20% dibandingkan Iphone 4s dengan berat 112 gram dan dari segi ketipisan Iphone 5 juga lebih tipis daripada Iphone 4s dengan ketebalan 7,6 mm ukuran Iphone 5 gak lebih besar tidak lebih besar dari Iphone 4s tetapi dia lebih panjang nah kenapa begitu karena memang dirancang untuk single handed operation mengoperasikan dengan satu tangan sehingga dapat menjangkau seluruh sudut yang ada di Iphone ini enak bukan sekarang kita bisa lihat Iphone 5 menggunakan nano sim card nano sim card itu lebih kecil paten terbaru dari Apple tentang sim cardnya kita bisa lihat sebentar saya bandingkan dengan Iphone 4s dari segi ukurannya lebih kecil nah lebih kecil dari oke dan lagi kita bisa lihat selain tombol power yang tetap sama juga volume up volume down serta tombol silent yang sama kita bisa lihat di bawah di bawah sekarang ada perubahan dibanding dengan 4s dan Iphone 4 yaitu lubang untuk jack untuk headphone maupun earphone sekarang ada di bawah kalau dulu ada di atas sekarang pindah di bawah dan juga di bagian bawah ini yang sebelah sini microphone yang sebelah sini speaker tapi bukan berarti stereo satu memang karena suara hanya akan keluar dari speaker dan ini yang terbaru inovasi terbaru dari Apple yaitu lightning port lightning port ini diklaim speednya lebih cepat charging lebih cepat transfer data juga lebih cepat dan bisa dipakai bolak-balik nanti saya akan tunjukkan oke dan perbedaan lagi mendasar yaitu kamera di Iphone 4s ada di sebelah kiri dari speaker sekarang ada di atas jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan FaceTime video-video yang juga kita ambil juga lebih pas posisinya dan untuk merekam video merekam video kamera ini ada speakernya di depan pada iPhone 4s mic-nya mic-nya dulu ada di atas di sebelah jack sekarang ada di sebelah kamera dan kamera yang terbaru dari iPhone ini 8MP dengan lapisan safir itu diklaim untuk sekarang ini toleransinya lebih tinggi di dalam kondisi low light apalagi kita memotret dalam kondisi sudah agak gelap terus kita bisa lihat ini retina display-nya dan jangkauan-jangkauan di tangan oke kalau gitu kita lihat aksesorisnya yuk ini charger-nya dan ini ini inovasi terbaru di earphone dalam earphone-nya juga mereka membuat desain baru dari earphone ini dan membutuhkan waktu lumayan sekitar 2 tahun atau 3 tahun desain dari earphone ini menarik sekali sudah nah dia dengan bentuk yang yang pas untuk di lubang kuping kita dan akan membuat kita lebih nyaman lagi dalam dalam menggunakan earphone ini yang terbaru ini oke ini kabel data dimana yang kita bisa lihat tadi namanya lightning port lightning port ini kecil dan lebih diklaim lebih cepat daripada 30 pin konektor yang lama dan kita bisa menggunakannya bolak-balik bolak-balik nah masalah sama sekali begitu oke oke selamat menikmati